Terima kasih Selamat sore, adik-adik, para peserta, sisil, bukuanayana, yang sudah sudah yana, yang banggakan, yang hormati, dan berikut yang dia mencintai Pertama, terima kasih terima kasih, karena sudah tidak kesempatan, sudah tidak kesempatan untuk ikut berbagi pengalaman Berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang apa itu budaya agama, atau apa itu agama budaya Oleh karena itu, sebelum diawali, bahwa pada prinsipnya, tanah wong swastika, tidak ada wong swastika, tidak ada manusia yang sempurna Hanya rokok yang sempurna Oleh karena itu, adik-adik, mahasiswa dan mahasiswa di sini, kita sama-sama belajar untuk mengerti dan memahami Ketika resensi keberadaan kita di dunia ini, akan menjadi apa, akan kemana, akan dihapakan Dan seperti itu Nah, oleh A&T, dalam kesempatan ini, kita tadi sudah punya lebar, disampaikan bahwa Dia adalah salah satu dosen, sekaligus sudah memberikan Dan pada kesempatan ini, tidak memberikan kesempatan untuk ikut berdiskusi, ataupun dengan semua pemahaman Nah, untuk bersifat waktu, adik-adik, mungkin kalian telah dari pagi, lakukan ritual pewacara, budaya daya Di mana itu merupakan salah satu ritual pewacara yang kalian lakukan, yang kalian laksanakan Dan sekaligus, mestinya sekaligus yang ini Karena budaya daya itu adalah salah satu ritual yang sangat bisa keluarkan bagi masyarakat itu yang ada di Bali Di mana kalian dilegalkan, disahkan secara, sekaligus, sekaligus Sekaligus, sekaligus, mungkin kalian administrasi secara prekislasi kampus, sudah sah Namun di sekaligusnya, budaya daya itu, waktunya sudah diberikan stempel sah Sebagai mahasiswa, dan dikasih budaya, dan dikasih budaya Nah, untuk mempercayai waktu, sekarang kita akan berbicara tentang masalah Meningkatkan kualitas diri dalam moderasi beragama dengan sikap cerdas Berhasiskan spiritual dikasih darah Nah, disini kita akan berbicara bagaimana? Sebaiknya kita meningkatkan kualitas diri kita Supaya kita menjadi orang yang patut ditiru dan ditutup Menjadi orang yang sudah selayangnya sepatutnya dapat memuliakan diri kita menjadi lebih baik Yang menjadi lebih baik Bahwa, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Adik, dipanggil Nabi, punya aneh? Rani Jadi Rani, apa sih tujuannya hidup di dunia ini? Sedangannya sendiri kan? Nabi, tujuannya hidup di dunia ini? Kalau boleh tahu, mencari suami sebanyak-banyaknya? Mencari bangat awan sebanyak-banyaknya? Atau mencari uang sebanyak-banyaknya? Tujuan hidup Ya kan? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita harus memiliki orang yang tahu hidup desensi Kita harus memiliki orang yang tahu hidup desensi Kita harus memiliki orang yang ada di dunia ini Untuk apa kita? Sekolah, tinggi, 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 dan lain sebagainya Artinya kita harus memiliki hidup tujuan Ya, tujuan kehidupan Nah, oleh itu Sebelum kita Melajari hal itu konsep Manusia dalam terhadap adik Begitu juga ada di mahasiswa Terdapat kalian sambil santai Omega HP sedikit-idaknya Kalian dapat menegarkan Tapi, ada istilahnya Konsep manusia dalam peragama Ya, ada yang namakan dengan Filsafat ilmu Ya, ada yang namakan dengan Filsafat ilmu Apa sih itu Filsafat? Filsafat itu artinya dalam bahasa Yunani Itu filosofos artinya kebenaran Filsafat itu artinya kebenaran Ya, untuk mencari sebuah kebenaran ini Dasarnya adalah keraguan Ya, dasarnya adalah keraguan Oleh karena itu membutuhkan Sebuah sayian Ilmu pengetahuan Untuk membedah sebuah keraguan Kenapa satu tambah satu Sebalik dengan dua? Dijawabkan Filsafat ilmu Matamadika Ya kan? Ilmu itu sayian Untuk membedah sebuah keraguan Itu membutuhkan pengetahuan Kenapa benar menjadi salah-salah Menjadi benar? Dijawabkan Filsafat ilmu Hukum Kenapa sehat? Bisa sakit-sakit bisa sehat Dijawabkan Filsafat ilmu Kedonggahan Kesehatan Nah, ketika kalian kuji cerita Karena salah keyakinan Dijawabkan Filsafat ilmu Agama Karena agama itu adalah keyakinan Agama itu adalah kebenaran jiwa Siapapun yang berani Menyatakan dirinya beragama Apapun itu agamanya Siapapun yang berani Menyatakan dirinya beragama Sepertinya dia sudah bisa Menyatakan Memuliakan dirinya Menjadi lebih baik Ulim jilemong Dari jilemong Menjadi Manusia Ya, apa perbedaan jilemong Dengan manusia Bahasa kasarnya jilemong Mungkin bahasa Indonesia Bahasa kasarnya manusia Perbedaannya lah jilemong Dike jilemong Dike manusia Pernikahnya berkurat Orang itu bisa dinyatakan manusia Tapi pikirannya Perbualannya Lebih buruk daripada Manusia itu sendiri Ya, perbualannya seperti binata Perilapunnya seperti binata Itu yang kesehatan jilemong Kalau manusia itu apa? Manusia itu Mungkin arah yang sangat Yang namusia Dan arah yang sesanam Sesanam Kita selayangnya menjadi manusia Dalam mengikuti Suwodamu Dan suwodamu Dan suwodamu Dan suwodamu Dan suwodamu Dan suwodamu Lekerniger Dizafat ilmu agama Mengajarkan manusia Untuk mencari sebuah kebenaran Yang hakiki Agama itu adalah Ketenangan jiwa Agama itu adalah Ketenangan batin Siapapun yang menyatakan dirinya Beragama Tuhan Yang marah saja Ribut saja Dia tidak beragama Tuhan Tuhan Tuh yang dianggap Oke Siapapun itu Beragama Tuhan Marah saja Ribut saja Dia tidak beragama Tuhan Tuhan Tuh yang disembang Ingat Ya Siapapun yang menyatakan dirinya Miring Menjadi balian Jadi sulingi Jadi profesor Jadi dokter Jadi dalang Jadi perginop Jadi apapun itu Ketika dia menyatakan dirinya Menjadi miring Tetapi dia marah saja Ribut saja Dia tidak miring Miring namanya Oke Berarti ada kelayanan jiwa Dalam dirinya Berarti esensi Apa yang dia melajari Dia sepenuhnya Dia tidak pahami Dan kuasai Oke Ilmu agama Agama itu dalam Ketenangan batin Agama itu dalam Keyakinan Persetokan Ya Bagaimana kita percaya Pada Tuhan Tetapi kita percaya Dengan agama ini Sudah Tidak usah dikentangkan Kalau saya percaya Dengan agama Kristen Ya sudah Tidak keyakinan Oke Tidak usah kita Ketenangkan Sehingga menjadi sebuah Kekurangan cocokan Yang berbeda komunisasi Jadinya Oke Nah Ketika kita berbicara Seperti ilmu agama Bahwa perjuannya Apa? Sinedisitas Ya Dalam beragama Dalam berbudaya Semestinya Tidak ada Bahasa toleransi Kalau ada Bahasa toleransi Artinya Oke 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 Ya Tempat ini Integritas Saling melengkapi Ya Saling melengkapi Kekurangan Ada yang satu Dengan yang lain Oleh karena itu Bagaimana kita saling melengkapi Sehingga menjadi Sinergisitas Sehingga tujuannya Apa? Harmonisasi Ketika harmonisasi Jika bisa Tercapai Pasti Kelamon Kelamon itu artinya Keladuhan Kemakmuran Kesepertan Artinya Kelamon Oke Dalam sebuah sosial Menyatakan bagaimana Darmanin Pingsan Tuhan Tuhan Beriap hari Membanten Mencenang Sari Kok Kuro Kok Sikada Swejari Dabertara Kok Sakit Dogen Kok Sukses Tidak Pernah Nah itu Yang 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 Dengan Nakuran Bakti Nalih Bakti Ya Berarti Kalian Mengatasi Nampakan Tuhan Dengan Apa yang Belum Tentu Ikhlas Kalian Bersebakat Tapi Kalian Sudah Mengerapkan Keuntungan Itu Yang Maksud Dengan Nakuran Bakti Nalih Bakti Ya Coba Sederhana Rani Sembayang Cakup Menahan Sembayang Coba Memohon Ketika Sembayang Apa yang Rani Mohon Coba Bikin Ya Ya Tuhan Latu Berlaku Sembayang Lagi Lagi Umur Panjang Lagi Rejeki Hanya Untuk diri sendiri Keluarga Dan orang Yang Disayangi Terus Seumpama Pak Man Jadi Tuhan Seumpama Pak Man Bertanya Sama Rani Rani Begitu Banyak Yang Kamu Minta Kepada Aku Apa Yang Kamu Memberikan Kepada Aku Ya Jawab Antara Dialog Tuhan Dengan Manusia Tuhan Bertanya Rani Begitu Banyak Yang Kamu Minta Kepada Aku Apa Yang Kamu Berikan Kepada Aku Membanten Nakurin jana Nakurin jodoh Pernanya Aku Balik Segala Sesuatu Yang Kamu Akurkan Dimana Kamu Dapatkan Sampai Memberikan Toko Sampai 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 Tuhan Setelah Kamu Menyadari Bahwa Itu Ada Pemberian Kenapa Kamu Minta Pernah Kamu Sadar Wahai Manusia Tani Itu Yang Nasuh Dengan Adalah Banting Alih Banting Wah Kalau Seperti Itu Yang Pak Kamu Mampil Berarti Kita Tidak Boleh Memohon Meminta Kepada Tuhan Bukan Seperti Itu Dalam Pajaran Negara Ini Ada Dua Ada Konsep Bakti Dan Konsep Ar Bakti Konsep Bakti Itu Ketika Manusia Sepenuhnya Bisa Mengerti Dan Memahami Serta Menjalankan Esensi Ketuhan Itu Sendiri Walas Asing Kasih Sayang Dharma Kasih Dan Lain Sebagainya Itu Konsep Bakti Tidak Lagi Ada Simul Tidak Lagi Ada Bakti Tidak Lagi Ada Upacara Tidak Lagi Ada Simul Apapun Karena Manusia Esensinya Sepenuhnya Tuhan Niki Brahman Niki Atman Brahman Atman Ayyiyah Bahwa Kita Sendiri Adalah Tuhan Itu Sendiri Karena Manusia Tidak Bisa Menjalankan Sepenuhnya Esensi Bertetuanan Tersebut Oleh Tidak Ada Konsep Apara Bakti Konsep Bakti Konsep Apara Bakti Konsep Apara Bakti Adalah Tuhan Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Media Simul Ada Bule Yang Disuncikan Yang Disakralkan Melalui Proses Pocara Itu Simul Tuhan Ada Barong Ada Rangel Yang Melalui Proses Pocara Itu Simul Tuhan Ada Baktan Itu Simul Tuhan Simul Simul Itu Sebagai Piranti Ya Sebagai Salah Satu Pertata Untuk Memperjelas Kembali Maksud Dan Tujuan Kita Mau Kemana Makan Diapakan Konsep Apara Bakti Ya Oleh Karena Itu Adik Adik Semua Perlukah Kita Berbudaya Agama Perlukah Kita Sembayang Nabi Tujuan Sembayang Pan Selamat Pan Seger Apakah Dengan Tidak Sembayang Kalian Tidak Selamat Oke Berani Enggak Meluarkan Statement Adik Adik Yang Ada Disini Enggak Usah Beragama Bapak Jamin Kamu Dapat Sorga Bapak Hanya Minta Tiga Membatan Pak Semperlu Miatnya Pak Semperlu Mahagama Pak Semperlu Anarkis Banget Nih Ya kan Pola Pikirnya Bapak Hanya Minta Tiga Kamu Enggak Usah Sembayang Enggak Usah Membatan Enggak Usah Punah M Kejantri Om Tidak Tapi Bapak Hanya Minta Tiga Apa itu Pak Jalankan Terikayo Padi Sudah Dengan Baik Dan Benar Apa itu Terikayo Padi Sudah Kaike Wajike Manajike Berpikir Yang Benar Berkata Yang Benar Memperlaksana Yang Benar Bisa Enggak Ini Benar Ini Benar Ini Benar Bisa Enggak Sing Lampis Ini Juga Barat Enggak Bisa Berat Beragama Berat Membatan Berat Purnama Kejantri Berat Terikayo Padi Sudah Berat Satu Aja Bapak Minta Kamu Moksola Enggak Soga Lagi Keren Kan Apa Apa Itu Ayo Magama Semperlu Terikayo Padi Sudah Semperlu Besikkan Pak Keteran Apa Itu Siapa Tahu Degedal Jalan Aram Nak Punya Degedal Ditinggal Baca Degedal Gak Gak Bisa SPV Degedal Gak Gak Diasesi oleh Dosen Pemibik Degedal Gak Tampak Sudah Degedal Bisa Tampak 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 Degedal Bisa Nah Karena Manusia Pada Perusirnya Belum Bisa Mengendalikan Ya Mengendalikan Satribu Satu Tayuh Yang Ada Dalam Dirinya Singidang Singgedak Manusia Tidak Bisa Tidak Parah Oleh Karena Itulah Dalam Simbol Ilmu Pengetahuan Itu Ada Labang Dewi Saraswati Sang Yang Dimuliarkan Yang Disucikan Yang Disinggikan Sang Belajarlah Kamu Belajar Oke Sang Haji Saraswati Selalu Menuntun Kita Belajar 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 Oleh Karena Itu Ada Budaya Agama Ada Hari Raya Saraswati Sebelum Hari Raya Saraswati Ada Simul Cerita Runtuh Waktu Gunung Mempahit Pahit Budha Urib Saraswati Banyu Pina Uruhan Setelah Belajar Kita Dewi Sudah Setelah Banyu Pina Uruhan Sumeribok Setelah Sumeribok Sabok Mas Setelah Sabok Mas Ada Pager Wusi Pager Biar Kuat Seperti Besi Setelah Pager Wusi Ada Tumpuk Landap Tumpuk Dekatkan Diri Kita Dengan Yang Tajam Tapi Kepikiran Oke Ketika Kita Belajar Sangat Haji Saraswati Dibarengi Dengan Saudara Saudari Beliau Sangat Sri Sedana Nah Belajarlah Kamu Supaya Kamu Memiliki Pengetahuan Untuk Supaya Mengharmoniskan Jagat Ini Supaya Kamu Memiliki Bekal Yang Sing Lapis Kita Hidup Belajar Pang Dua Pang Dan Alimipis Bisubah Neng Lapipis Untuk Nabi Kesukurtaan Yang Jagat Bukan Bukan Untuk Hanya Diri Sendiri Karena Manusia Tidak Bisa Sing Getam Manusia Tidak Bisa Tidak Barak Oleh Karena Itu Ada Terikaya Pari Sudah Karena Manusia Tidak Bisa 100% Menjalankan Terikaya Pari Sudah Ada Agama Budaya Budaya Agama Budaya Itu Hasil Karya Cipta Kasa Manusia Yang Diwariskan Secara Terus Menerus Berdasarkan Sebuah Proses Uang Dan Waktu Itu Budaya Purnamo Kerjaan Cleon Film Pembalusi Tumpah Lantep Galungan Barong Rantep Pura Canang Itu Budaya Budaya Yang Berdasarkan Atas Keyakinan Itu Agama Budaya Pura Yang Sudah Disucikan Tempat Agama Budaya Canang Sudah Yang Ini Agama Budaya Lontar Arpeni Oke Gamalannya Sudah Terpacarai Agama Budaya Lontar Arpen Haji Burhite Paham Agama Budaya Bersinergi Saling Melengkapi Oke Itu Masalah Konsen Manusia Beragama Nah Ketika Kita Sudah Memahami Apa Situ Tujuan Dan Maksim Makna Kita Hidup Ini Bahwa Kita Tidak Bisa Sedang Pasti Gedang Ya Oleh Kala Itu Kita Tidak Bisa Berbicara Sorga Dan Neraka Kita Tidak Bisa Berbicara Maksata Menjaga Itu Oleh Karena Itu Ada Pedoman Pedoman Ada Tugas Dan Kewajiban Yang Harus Kita Jalankan Secara Baik Dan Benar Ya Dalam Menjalani Sebuah Kehidupan Itu Yang Perhatikan Pancas Surah Sudah Sering Dengan Pancas Surah Nabi Diga Pancas Surah Lima Kepercayaan Yang Keyakinan Pertama Percaya Dengan Tuhan Brahman Yang Kedua Percaya Dengan Akman Yang Ketiga Percaya Dengan Bunar Bawu Karmopale Gumun Ya Habis itu Bunar Bawu Yang Kelima Moksa Adik Percaya Dengan Tuhan Serius Percaya Dengan Tuhan Yang Ada Disini Percaya Tuhan Bapak Percaya Boleh Mohon Nomor Telepon WA Email Alamat Website Tuhan Siapa Yang Bisa Kirim Ada Yang Bisa Kirim Adik Percaya Tuhan Adik Punya Pacar Percaya Enggak 100% Sama Pacar Adik Loh Pacarnya Bisa Dilihat Enggak Bisa Dirabah Enggak Bisa Diajak Komunikasi Enggak Kenapa Enggak Percaya 100% Waduh Adik Percaya Tuhan Alamat Tahu Email Tahu Pernah Ketemu Percaya Enggak Terus Adik Punya Pacar Seling Di Seling Dirabah Disayang Ajak Komunikasi Percaya 100% Enggak Waduh Berat Ini Nah Gimana Kalian Bisa Percaya Sama Tuhan Sedangkan Kalian Tidak Percaya Dengan Esensi Tuhan Ini Pahami Kalau Kita Tidak Percaya Dengan Apa Yang Diciprakan Oleh Tuhan Kita Tidak Bisa Percaya Dengan Tuhan Itu Sendiri Contoh Ke Kibrahman Kibrahman iki Atman Percikan Dan Bagian Daripada Tuhan Berahman Atman Ayqiyam Menjadi Sebuah Satu Kesatuan Oke Ketika Tuhan itu berrevolusi Menciptakan alam semesta Salah sebutnya untuk manusia Masuk dia Lahir Rani Lahir Rani, karena ada Brahman Ada Atman disana Ada kehidupan, lahir Rani Ketika Rani lahir Semestinya manusia itu Rani itu memiliki jiwa Walas asing Kasih sayang Maha segalanya Karena Atman itu terbeda Tidak beda dari Brahman itu sendiri Oke Semestinya manusia memiliki Walas asing, kasih sayang Dharma kasih dan segalanya Tapi ketika manusia ini Ketika ini masuk ke tubuh manusia Cito sarire Unsur pacema buta Simpan marah, iri Api, dengki dan lain sebagainya Menyeliputi Kondisi keadaan Brahman dan Atman Sehingga Sifat yang ulas asing itu Pergi Ya Terkontaminasi Dengan kondisi keadaan Pancamabung Sehingga Brahman Tuhan ini pergi Masih ada Atman disini Masih ada Atman disini Kalau Atman pergi mati Ya Masih ada Atman disini Nah ketika Atman ini ada disini Dia terbelengu dengan kegelapan Mengelah tunang besi Nage 2 Mengelah motor besi Nage 2 Mengelah mobil besi Nage 5 Dan seterusnya Satri pun yang lebih menguasai Atman tersebut Sehingga Atman itu Terkontaminasi Ya Benahnya tangannya Angen Om Suafiatu Benahnya mulut niki Untuk berbicara yang baik Yang benar Tapi berbicara yang kasar Sehingga terkontaminasi Terus bagaimana caranya Supaya Atman ini Bisa mencapai kesempurnaan Apa yang harus dilakukan Supaya Atman ini Terbebaskan dari Ada Belengu hitam itu Membersihkan diri Dalam budaya agama Hindu Apa yang dilakukan Garbani samskara Uling di tengah basah Angin Menggedong-gedongan Dicuci Atman ini Kepos pusar Pada sari Diupacarai lagi Tuan tanah Bulan gedong dino Diupacarai lagi Metlu bulanan Diupacarai Auton Diupacarai Menek keli Raja Singeng Raja Suara Diupacarai Ya Sampai Besangi Sampai Nganten Sampai Meningal Ngaben Sampai Memukur Melanus Semua itu adalah Proses penyucian Atman Dicuci 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 Berdasarkan Proses sastra Dresel Simo Dicuci Dibersihkan Dengan harapan Moksateng Jaga Diterium Meskipun Suatu ketika Kita melakukan Kejahatan Harapan Masyarakat Hindu Yang ada di Bali Tetap Orang itu Dibersihkan Sehingga Melingkir Dari Bertarian Guru Jelek pun Mantan Narapidana pun Dibali Ketika dia meninggal Tetap harus Memukur Sehingga Dia menjadi Bertare Bertarian Guru Seperti itu Budaya Budaya agama Yang kita miliki Di Bali Sangat luar biasa Oke Itu dipahami Oleh karena itu Kita tidak percaya Kita tidak percaya Dengan pacar sendiri Kita tidak percaya Dengan orang tua Anak kita sendiri Tapi kita percaya Dengan sesuatu Hal yang kita lihat Berarti itu Pelabikir terbalik Kita harus percaya Dulu Dengan apa Yang menjadi Ciptaan Tuhan Salah satunya Adalah manusia Itu sendiri Makanya Kenapa ada Tumpuk Kumpuk Tumpuk Kanan Tumpuk Warigo Dan Tumpuk Kelurut Dan sebagainya Itu sebagai salah satu Pertanda bahwa Kita diwajibkan Untuk menyayangi Apa yang menjadi Bagian ciptaan Daripada Tuhan itu sendiri Kalau kita tidak Percaya 100% Dengan suami Atau pacar kita Bagaimana Kita bisa Menyatakan diri Percaya Nama Tuhan Jadi kita harus Belajar Sekalanya Sekalanya Kita harus bisa Membuka diri Untuk saling memberi Saling menyayangi Baru kita percaya Sama Tuhan Ketika kita percaya Sama Tuhan Kita tidak Bakalan menemukan Oke Habis itu Tumpuk Pancas Sada Habis itu Ngomongin Capter warga Capter burus Arta Dharma Arta Karma Moksa Segala suatu hal Apapun yang kita Jalankan Harus berdasarkan Dharma Kewajiban Untuk mencari Sebuah kekayaan Harus berdasarkan Dharma Arta Kamu Tujuan Keinginan Harus berdasarkan Dharma Sehingga kita Mencapai Moksas Menjaga Kita Oke Habis Niko Baru Sampri Yangnya Itu adalah Kewajiban Dek Dewo Yangnya Manusia Yangnya Resi Yangnya Pitra Yangnya Buta Yangnya Itu semua adalah Kewajiban Kewajiban Yang sudah harus kita Lakukan Sekerak Baik Nah Terus Catur Guru Kebaktian Ya Dia punya Guru Bisesel Guru Suwari Ayu Guru Pakal Guru Kebaktian Itu Kebaktian Sehingga Apapun kita Mencari Tuhan Ketika Tuhan Yang ada Dalam Diri Dan Tuhan Yang ada Dalam Keluarga Kita Tidak Kita Baktikan Itu Percuma Makanya Sebelum Kamu Berbicara Tentang Guru Suwari Ayu Atau Guru Bisesel Kamu Berbicara Tentang Guru Rupake Karena Guru Rupake Itu Yang lain Daripada Guru Siwo Reku Oke Sebab Apapun Kita Sejelek Apapun Orang Tua Kita Wena Patut Kita Harus Bakti Dengan Orang Tua Oke Ketika Orang Wadi Ayu Guru Bisesel Nah Terus Prirena Dila Untan Dasar Kita Menjalankan Kehidupan Ini Dasar Kita Menjalankan Ianya Itu Dasar Untan Ya Resirna Untan 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 Guru Yang Memberikan Kita Pengetahuan Fitra Untan 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 Leluhur Dewa Untan 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 Mencipta Nah Terus Setelah Itu Baru Kita Bisa Berbecer Untan Setelah Itu Dalam Kebajikan Ya Beresalkan Atas Kitab Suci Weda Itu Terus Bisa Kita Mencapai Moksantem Jagat Kita Persingkat Karena Sudah Diberikode Nah Terus Dasar Kita Ada Lain Tiga Kata Dasar Tatwa Susile Upacara Atau Acara Tatwa Itu Tetua Namanya Derami Ya Tatwa Itu Tetua Saya Mau Masuk Di Udayana Jurusan Fakultas Perudi Yapa Tetua Kamu Meliki Tujuan Di Antara Semua Kapus Yang Ada Kenapa Saya Harus Memutuskan Atau Mengambil Sikap Saya Harus Kuliah Di Udayana Tetua Sehingga Kalian Bisa Berpikir Bahwa Mahasisya Udayana Itu Adalah Arga Mati Bahwa Udayana Itu Adalah Arga Mati Ya Bagaimana Saya Bisa Menjalankan Mengamalkan Kondisi Keadaan Udayana Itu Sehingga Saya Bisa Membangga Membawa Al-Mahasisya Udayana Itu Sendiri Tetua Ya Susilo Etika Aturan Main Ketika Kamu Ada Di Lingkungan Universitas Udayana Bagaimana Etikamu Menjadi Seorang Sisi Menjadi Seorang Murid Ya Biar Murid Itu Anarkis Atau Melakukan Sesuatu Hal Di Luar Daripada Aturan Udayana Itu Sendiri Oke Upacara Atau acara Implementasi Persembahan Ya Ngomong aja Saya adalah Mahasiswa Udayana Tapi apa yang Kamu lakukan Kamu gak pernah Memberikan Mendidikasikan dirimu Terhadap Universitas Udayana Minimal Di bidang Tridharma Perguruan tinggi Kamu Gul Di bidang Penelitian Pengabdian Atau pengajaran Menjadi orang Dibidikan Kesana kesini Untuk mengajar Atau membuat Sebuah penelitian Menanggibah Dan sebagainya Itu yang Maksud dengan Implementasi Oke Nah terus Ketika itu semua Sudah dipahami Baru kita bisa Berbicara Satwi keyatnya Laskaril Tantok pamrik Sakti Dan bersimpur Oke Jangan sampai Hal itu dilanggar Sehingga Dimana struktur itu Semestinya menjadi Infrastruktur Terpola dia Sehingga dia Menjadi Super struktur Ya Sehingga Dapat Membuahkan hasil yang baik Jangan sampai Menjadi Hipo struktur Hipo struktur itu Berlebihan Saya Nomor satu Saya Paling hebatnya Saya Paling gini Dan sebagainya Itu Hipo struktur Oke Sehingga Kakwa Susila Acara Punika Tidak dipahami Dengan baik Dan benar Sehingga Kalian tidak akan Bisa menjadi Mahasiswa Yang sujana Sarjana Yang sujana Pahami Dedikasi kalian Nah terus Yang dimaksud dengan Moderasi itu Saling menghargai Ya Saling menghargai Bagaimana Kamu bisa Menghargai Sesama Sehingga Menghindari Sifat yang bersifat Ekstrim Bahwa Kamu harus bisa Saling mengasihi Mencintai Sesama teman Sesama kerabat kalian Sesama lingkungan Yang ada di Universitas budaya Yang itu sendiri Ini yang Maksud dengan Moderasi Menghormati Norma-norma Yang ada Nah Untuk meningkatkan Kualitas Dalam Menjalankan Suwadar Dan Suwakina Memerlukan Sebuah Proses Luang Dan Waktu Oleh Karena itu Satyang Siwang Sundaram Nah Untuk mencapai Satyang Siwang Sundaram Itu Dinasari Dengan Cinta Apa itu Cinta Cerdas Kalian harus Cerdas Menikapi Terus Inovatif Terus Nasionalis Kalian harus Memiliki Semangat Nasionalis Sehingga Takwa Dan Atraktif Ya Ketika Kalian Cerdas Kalian tidak Lagi Berbicara Di Tentu Cerdas Tapi Kalau Orang Cerdas Pasti Pintar Untuk Meningkatkan Kecerdasan Itu Kalian Perlu Proses Supaya Kalian Bisa Bijaksana Oke Ada Pemata Mengatakan Benar Belum Tentu Benar Salah Belum Tentu Salah Dibenar Pun Ada Salah Di Salah Pun Ada Benar Masuk Akan Menurut Rani Tidak Pak Kalau Benar Ya Benar Kalau Salah Ya Salah Seperti Itu Tidak Kalau Bapak Di Tempat Yang Benar Belum Tentu Benar Pasti Ada Kesalahan Disalah Belum Tentu Salah Pasti Ada Kebenaran Disana Contohnya Apa Kamu Tahu Rumah Sakit Rumah Sakit adalah Tempat Untuk Berobah Menampung Orang Sakit Ketika Rumah Sakit Itu Sepi Apa Doa Dari Pengelola Rumah Sakit Dan Karyawan Termasuk Direktur Oh Semoga Ada Yang Sakit Itu Benar Enggak Itu Benar Enggak Salah Tapi Kalau Enggak Berdoa Rumah Sakit Enggak Jalan Sekian Karyawan Akan Di PHK Itu Salah Enggak Oleh Karena Itu Kita Tidak Bisa Berbicara Benar Dan Salah Ketika Adik-adik Masih Ter Ter Belengu Dengan Kondisi Itu Benah Niple Kalian Enggak Bakalan Sukses Bahwa Ada Prinsipnya Di dunia Ini Enggak Ada Benaran Salah Ya Bisa Jadi Kenapa Rani Suka Orang Yang Gemuk Kenapa Ayu Suka Yang Kurus Selera Ketika Sudah Suka Stop Enggak Usah Diperdebatkan Ketika Itu Diperdebatkan Akan Menjadi Suatu Hal Yang Kurang Harmonis Tapi Ketika Perdebatan Itu Dimusyawara Membakatkan Akan Menjadi Sebuah Harmonisasi Lihat pelangi Berbeda Warnanya Tapi Indah Dia Ya Tetapi Kadang-kadang Untuk Mencari Perbedaan Itu Prosesnya Sangat Panyang Perlu Pendewasaan Diri Oke Nah Terakhir Tridharma Nitya Sedakti Itu Merupakan Tugas Dan Kewajiban Kalian Melakukan Sebuah Penelitian Melakukan Sebuah Pengabdian Melakukan Sebuah Pengajaran Itu Harus Dilanjutkan Berkelanjutan Tidak Boleh Hanya Sebabas Oh Marah Masuk Baru Kalian Baru Belajar Enggak Ya Dimanapun Itu Harus Berkelanjutan Ya Ketika Kalian Adalah Jurusan Teknik Ketika Kalian Jurusan Sejarah Ketika Kalian Jurusan Sastra Apapun Itu Itu Harus Berkelanjutan Supaya Bagaimana Kalian Bisa Menumbuh Kemakan Apa Yang Kalian Dapatkan Di Kampus Itu Bisa Kalian Dedikasikan Untuk Masyarakat Banyak Oke Itu Yang Bisa Panang Sampaikan Bahwa Bagaimana Kita Sebagai Mahasiswa Ya Mahasiswa Yang Senjana Kita Bisa Menerapkan Kita Bisa Membawa Almometer Untuk Menumbuh Kemakan Jati Diri Kita Menjadi Mahasiswa Yang Baik Tentunya Mungkin Sebentar Lebih Banyak Kita Akan Mengadakan Di Alam Tanya Jawa Silahkan Saya Kembalikan Wartunya Terima kasih Di Jawa Nah Apa Itu Agama Budaya Ya Budaya Itu Adalah Asal Karya Cipta Karsa Manusia Yang Mengandung Usul Keindahan Yang Melewati Sebuah Proses Ruang Dan Wartu Sehingga Budaya Itu Akan Membentuk Karakter Ristik Daripada Wilayah Daerah Itu Sendiri Oke Itu Budaya Agama Adalah Keyakinan Ya Apapun Itu Ketika Kita Berbicara Keyakinan Itu Agama Ya Banyak Ada Agama Oleh Karena Itu Ketika Budaya Itu Tidak Kehilangan Jati Diri Tidak Memiliki Jati Diri Itu Tidak Akan Menjadi Sebuah Karakter Atau Sesuatu Hal Yang Kuat Di Bali Budaya Itu Bersinergi Dengan Keyakinan Ya Sehingga Dia Saling Melengkapi Berbicara Dengan Masalah Barong Rande Dia Diberikan Sentuhan Keyakinan Sehingga Ada Barong Suari Ya Ada Lontar Barong Suari Ada Karya Seni Rupa Barong Sehingga Bersentuhan Menjadi Satu Ya Ada Gambelan Instrumen Gambelan Dia Bersentuhan Diyakin Dengan Lontar Ada Lontar Gambelan Bersentuhan Menjadi Haji Gunir Gambelan Angklung Bong Tobiar Dan seterusnya Ngomongin Pemanku Ada Kusumodewo Sakal Ketah Riamor Implementasinya Ada Pemanku 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 Oke Itu yang Maksud dengan Agama Budaya Nah Kalau Seperti itu Apa yang harus Saya lakukan Ketika Yang sembahyang Bolehkah Saya meminta Boleh Karena kita Tidak bisa Beragama Bakti Kalau Bakti Itu Tidak perlu Sampai Karena Manusia Wiar Ikan Jampo Mantro Yang Keselimur Dini Keraja Stamas Liun Awang Tutur Agama Kewal Kenal Lebih Itu Tau Pengetahuan Punya Segalanya Tapi Ego Lebih Menyelimuti Tidak Bisa Karena Manusia Di Zaman Kali Yugo Tidak Bisa Konsep Bakti Oleh Keren Ada Konsep Aparo Bakti Tuhan Yang Dibujudkan Dalam Bentuk Media Simul 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 Yang Sudah Melewati Proses Ini Adalah Memanusiakan Tuhan Dalam Bentuk Media Simul Buat Banten Buat Barong Buat Apapun Itu Simul Tuhan Yang Kita Yakini Sebagai Salah Satu Media Mempermudah Memperjelas Akan Maksud Tujuan Kita Oleh Keren Dalam Konsep Aparo Bakti Sah Saja Kita Meminta Tetapi Sebelum Kita Meminta Kita Harus Intropeksi Diri Mulat Sadir Yang Seperti Yang Bila Ya Tuhan Semoga Kau Memberikan Keselamatan Kepada Dunia Ini Semoga Kau Memberikan Kontonan Tuntunan Kepada Hambamu Untuk Menjadi Lebih Baik Panyang Umur Sukses Dan Sebagainya Tapi Sebelum Kamu Meminta Kamu Harus Bisa Menjelaskan Kepada Dirimu Apakah Saya Layak Meminta Kepada Tuhan Saya Kenapa Seperti Itu Apakah Saya Sering Marah Apakah Saya Sering Membuli Apakah Saya Males Malesan Apakah Saya Nampah Tampah Ya Apakah Saya Memang Orangnya Cuek Bebek Nah Ketika Kamu Tidak Jujur Dengan Dirimu Apakah Kamu Memiliki Rasa Malu Untuk Meminta Kepada Tuhan Karena Pada Prinsipnya Tuhan Itu Adalah Dirimu Sendiri Karena Kamu Bagian Teripada Tuhan Ada Sang Atman Di Siti Oke Sebelum Kamu Meminta Pada Tuhan Makanya Ada Istilah Budaya Agama Ketika Kamu Tidak Bisa Beragama Kamu Wajib Menjalankan Trikaya Parisuda Ketika Kamu Tidak Bisa Menjalankan Trikaya Parisuda Ada Istilah Degedak Jangan Marah Karena Inti Seripada Budaya Agama Adalah Ikrompeksi Diri Jangan Marah Karena Manusia Tidak Bisa Tidak Marah Pasti Marah Oleh Karena Itu Sang Yang Haji Saraswati Memberikan Kita Ilmu Pengetahuan Nah Belajarlah Kamu Supaya Kamu Pintar Ketika Kamu Pintar Kamu Harus Cerdas Ketika Kamu Cerdas Kamu Harus Bisa Bijaksana Ya Ketika Kamu Pintar Cerdas Dan Bijaksana Sang Yang Seri Serana Dewan Pintar Ya Akan Memberikan Kamu Mertel Lulus Tamat Angon Ngelegai Langgai Jio Karena Manusia Tidak Bisa Singgedem Ada Krikayo Marisudo Krikayo Wajiko Manasiko Ketika Manusia Tidak Bisa 100% Menjalankan Krikayo Marisudo Adalah Budaya Agama Budaya Agama Ini Memperkosa Ruang Gerak Manusia Untuk Selalu Diingatkan Dan Mengingatkan Tugas Dan Kewajiban Bangun Apurnamo Sembayang Bangun Jani Budaya Agama Itu Memperkosa Ruang Gerak Manusia Untuk Selalu Mengingatkan Dan Diingatkan Tugas Dan Kewajiban Kita Oh Tidak 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 Akan Mendapatkan Esensi Yang Baik Oleh Karena Itu Jaman Kalisenggara Orang Tuhan Patut Berbudaya Agama Memiliki Keyakinan Nah Pertanyaan Taman Sederhana Ketika Rani Akan Memohon Kepada Tuhan Supaya Tidak Berkesan Ngaturan Bakti Ngalih Bakti Ngerti Maksudnya Ngaturan Bakti Ngalih Bakti Hanya Menguntungkan Diri Sendiri Tanpa Pernah Menguntungkan Orang Lain Pak Harap Itu Jangan Dilakukan Oleh Karena Itu Supaya Kesannya Tidak Ngaturan Bakti Ngalih Bakti Lakukanlah Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Ya Ini Maksudnya Tidak Masalah Budaya Agama Pangten Rugi Ada Adik Semua Pagi Jaya Jaya Apa Ada Apa Tujuan Makara Wisto Terus Diperciki Tirto Munas Tirto Apa Tujuan 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 Apa Tujuan Kalian Semayang Tadi Nah Kalau Kalian Tidak Bisa Menjawab Tujuan Arti Makna Kalian Apa Yang Kalian Persembahkan Itu Sembilan Sembilan Tahu Sembilan Sia 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 Percuma Dan Setiap Apapun Yang Kamu Lakukan Kemana Kamu Akan Melangkah Kamu Pahami Hal Tersebut Ya Kalau Kamu Benar Benar Tidak Marah Dan Bisa Benar Benar Menjalankan Esensi Ketuanan Welas AC Kasih Sayang Dan Lain Sebagainya Kamu Tidak Usah Melakukan Apa Tapi Itu Sulit Di Jaman Kali Uge Oleh Karena Budaya Agama Memperkosa Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Bagaimana Caranya Kita Menyikapi Tentang Masalah Benar Dan Salah Bahwa Dibenar 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 Ya Ruo Bineda Apa Yang Kalian Pahami Tentang Ruo Bineda Dua Yang Berbeda Hitam Putih Merah Putih Dan Sebagainya Benar Salah Tidak Ruo Bineda Itu Dualitas Yang Berbeda Namun Satu Kesatuan Itu Yang Dibenar Ruo Bineda Dualitas Yang Berbeda Namun Satu Kesatuan Saling Melengkapi Bahwa Pada Prinsipnya Hitam Tidak Putih Putih Tidak Bisa Berbicara Ketika Tidak Ada Hitam Dan Seperti Itu Oleh Karena Itu Pertama Salah Ruo Bineda Sejatinya Menjadi Sebuah Kesatuan Nah Bagaimana Kita Menyikapi Supaya Kita Tidak Tergelenggu Dengan Benar Dan Salah Disanalah Kita Belajar Tentang Paham Kecerdasan Ya Ketika Kita Masih Tergelenggu Dengan Sesuatu Hal Kepintaran Itu Sendiri Kita Tidak Bisa Mendewasakan Diri Contoh Ya Contoh Sesuatu Hal Yang Sering Menjadi Sebuah Pembenaran Yang Seperti Pemang Bilang Tadi Ya Tuhan Sebuah Setiap Hari Yang Sembayang Ya Setiap Hari Yang Nau Sucon Adit Yang Suman Ngelegai Kenapa Yang Sakit 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 Marah Sehingga Itu Seolah Menjadi Sebuah Pembenaran Bahwa Kamu Sudah Melakukan Banyak Sekali Terhadap Tuhan Yang Sebuah Sembayang Yang Sebuah Ngaturan Modalan Yang Sudah Ngikut Dengan Apa Yang Sudah Diberikan Panutan Oleh Orang Tua Saya Sudah Melakukan Itu Tuhan Tetapi Tau Bukan Nasib Saya Sebegini Saja Tidak Ada Perubahan Menjadi Sebuah Pembenaran Bukan Kebenaran Oke Pembenaran Karena Kamu Merasa Pampe Dengan Apa Yang Sudah Kamu Berikan Tapi Kebenaran Yang Hakiki Tidak Kamu Ketahui Kenapa Saya Menderita Seperti Ini Karena Saya Tidak Mengerti Tenang Esensi Apa Yang Menjadi Dasar Kehidupan Saya Karena Semua Manusia Yang Hidup Ini Tidak Terlepas Daripada Karma Oke Karma Oleh Karena Bagaimana Kita Menyikapi Karma Tersebut Supaya Kita Mengerti Tenang Esensi Ya Kok Saya Dipukul Sama Orang Padahal Saya Tidak Pernah 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 Di Hidupan Sekarang Mungkin Tidak Tau Ya Karena Masih Ada Utang Di Kampang Masa Lalu Yang Mesti Dibayarkan Oleh Karena Itu Tujuan Kita Hidup Sekarang Mepahala Karma Meyase Kerti Akan Kehidupan Yang Dulu Yang Belum Kutas Kita Kutaskan Sekarang Ketika Ini Kita Jalan Dengan Baik Dan Benar Ini Menjadi Karma Keberlanjutan Di Kehidupan Berikutnya Oke Oleh Karena Bagaimana Caranya Ya Jangan Marah Balik Balik Males Sekali Sama Nyoman Marah Terus Untung Nyoman Yang Suka Marah Bukan Saya Yang Suka Marah Ya Pelik Saja Ibu Enggak Nggak Ngasih Uang Bukal Jajan Balik Karena Ibu Belum Punya Uang Kenapa Dia Dihak Memberikan Kita Kita Ketika Kita Hanya Berpikir Praktis Atau Magnonalisasi Siap Saji Instan Ya Kita Menemukan Jadi Diri Proses Itu Ya Oke Ketika 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 Terima kasih telah menonton